Hai canggelakan Oh canggelakan canggelakan loro-lorone putih kalau sengkolobipet itu kelak-kelakan loro-lorone putih Oh berarti disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera sehat selalu dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin baik kawan-kawan selamat berjumpa kembali selamat datang di Wanitukreng yang selalu mengajak Sinau bareng tentang burung pergutut lokal alam pindah dulu get mengajak syuting syuting dulu pindah-pindah sini ayo shhh baik kawan-kawan untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang burung pergutut atau nama katurangan dari awal dulu itu seperti apa bukan kawan jadi dulu itu katurangan itu seperti apa dan apa aja dan saya kebetulan dapat apa ya namanya dapat penggalan kertas dari mungkin dari bahwa itu saya enggak tahu cuman ada beberapa lembar dan ini ada nanti saya bacakan untuk lembarannya emang sudah dimakan rayap dan ada sebagian yang masih bisa dibaca dan saya rangkum jadi bukunya sudah hancur itu kertas-kertasnya ada penggalannya yang masih bisa dibaca dan langsung aja mungkin saya bacakan itu tuh katurangan yang waktu awal dulu dan itu tulisannya juga masih tulisan dulu dan kertasnya nggak bisa saya tunjukkan karena ketahnya juga sudah tahu tak kemana jadi saya bacakan kawan-kawan untuk ini sudah 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 saya tulis udah saya salin biar gampang untuk membacanya jadi langsung aja untuk perkutut daru yang yang dulu itu tertulisnya yang dulu itu tertulis nama-nama katuranggan nya ini pakai jawa juga kan kawan-kawan pakai jawa nanti saya ituin saat eh Perkutut Kang Ape Kang Ape diingung kalau tadi kan nah cenderung ke namanya nama apa ya yang yang bukan nama-nama katurangganya tapi untuk nama ciri-cirinya itulahnya katurangganya itu yang tadi kalau yang sekarang saya mau sebutkan mau saya bacakan untuk katuranggan namanya satu Udan Mas Hai awak 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 utowo wulu semu kuning sarto kalung jadi untuk badan sama bulunya itu sembuh semu atau kekuningan untuk ules ini ules kekuningan sarto kalung dan kalung dan lurik lurik kalung itu keemasan kuning keemasan itu yang dan Mas dan kedua Wisnu murti Wisnu murti Wisnu murti Wisnu murti moto cucuk lansi kile kuku ireng ini diartikan Wisnu murti itu mata paru dan kaki warna hitam dan untuk ulesnya juga hitam Wisnu mangenu awakkabeh semu ireng roto halus jadi Wisnu mangenu itu awakkabeh semu ireng roto halus awak 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 itu badan jadi badan semua semua semu itu jadi agak ya agak hitam dan merata merata halus atau ulesnya itu hitam tapi hitam halus bukan bentang bentong itu namanya Wisnu mangenu terus yang kelima kusumo wichitro cucuk lancu kuni putih sikil semua bang cucuk lancu kuni putih semua jadi cucuk cucuk itu kuku paruhnya paruh kuku itu putih paruh putih dan kakinya kaki eh agak kemerahan serima ngempel kukune driji lan jempol putih jadi kuku kuku driji itu kuku yang di jari-jari kuku jari lan jempol putih jadi kuku sama jempol kuku jari-jari dan jempol putih warnanya pendowo mijil itu buntut lar lar ono limolas jadi untuk ekornya itu ekor utamanya ada 15 ya udah pada ada tahu itu kan kawan-kawan ya untuk merd 8 mertu jiwo mertu jiwo itu moto sumorot kuning jadi matanya itu menyala kekuningan atau bisa dibilangnya itu yang eh lingkar atau cincin mata itu kekuningan 29 Widah sana Gostagasti itu unine sungsun unine sungsun dan ini manggungnya itu sungsun itu atau eh kayak ngikluk apa gimana ya tapi eh adem menggema adem rasanya itu menggema adem dan eh enak didengarkan nah itu terus gedong mengok munine bareng sereng ingin jadul munine bareng sereng ingin jadul atau bunyinya atau manggungnya bersamaan dengan matahari muncul atau munculnya matahari sereng mengingi itu matahari jadul itu munculnya bunyinya bersamaan dengan munculnya matahari itu namanya gedong mengok terus yang kesebelas gedong minep atau minep minep gedong itu yen sore muni atau utowo manggung jadi bunyinya itu di sore hari di sore Hai terus 12 Purnomo Sidi Purnomo Sidi moto abang corak koyo merah delima untuk moto abang corak koyo merah delima jadi matanya itu merah eh seperti tim merah delima jadi menyala di bulatan mata bulatan yang paling kecil itu kalau kena sinar itu menyala merah ayam merah delima terus 13 musti kaning manuk musti kaning manuk itu sarundung sarundung duning awak putih itu semuanya pun serba putih semua serba putih terus untuk warna matanya juga kemerahan 14 songgo 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 itu duwur teleh ono wulu putih nah duwur teleh ono wulu putih jadi atas atas tembolok teleh itu tembolok bulu itu bulu putih ya putih jadi atas tembolok warna putih itu namanya songgo kalau sekarang dibilangnya banyak yang mau bilangnya itu gendowo sabdo kalau dulu itu itu songgo ke-15 gedong 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 itu bulu putih nangpunda gedong itu gendong gedong maaf salah-salah sebut gendong bukan gedong gendong gendong itu bulu putih nangpunda jadi bulu putih di bunda sini di bunda entah kanan entah kiri kita yaitu gendong terus perkutut kangkolo ini adalah gini perkutut kangkolo atau perkutut yang tidak baik dipelihara satu bromo kolo bromo kolo diriji 10 warna putih kabeh dari jari 10 berwarna putih semua itu bromo kolo terus kedua bromo labu geni ules abang utowo ules nafas jadi ules ulesnya itu kemerah-merahan nggak jelas atau beletang-beletong eh up merahnya nggak merata bromo tiga tiga bromo sulur bromo sulur itu ules semua bang jadi untuk ulesnya badan ulesnya bulunya itu semua merah jadi kemerah-merahan ulesnya terus empat bromo kokop raine putih raine putih terus cangkeme oh mukanya mukanya putih sama paru eh cangkem mulut berat mulut-mulut atau cucu berarti semuanya cerba putih jadi untuk rai itu muka muka putih cangkem itu mulut-mulut juga putih mulut dalam-dalam ya dalamnya putih dan cucu paruhnya putih itu yang kelima durgong wuh munine tengah wengi tengah 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 bengi atau tengah bengi itu bunyinya di tengah malam itu burgong wuh enam burgo ngeri nah burgo ngeri itu awan bengi muni jadi awan bengi muni itu maksudnya siang malam bunyi jadi bunyinya itu setiap siang malam songgo buono lari selembar putih ono geger lagi songgo buono itu bulu satu lembar ada di punggung geger itu punggung itu 88 cendolo sabdo atau gedong itu pundak putih bulu ngisor bunda putih bulu ngisor jadi bunda putih bunda bunda ini bunda-bunda itu punggung putih ibu apa yang mainnya bunda ini bunda ini bunda ini putih sama bulu bagian bawah jadi bulu apa ya bulu di sini bulu ngisor berarti ini bunda putih bulu ngisor maksudnya gimana cendolo ini yang cendolo sabdo ini sama yang dilurik leher lurik lah dipakai lurik leher-leher yang yang ada lurik sama bunda putih itu cendolo sabdo atau gedong 9 wisnu tinundung wisnu tinundung gentane semuireng genta wisnu tinundung genta ne semuireng eh tekan awak jadi genta itu ini disini warna yang abu-abu abu-abu yang ini genta dari sini ke ini nah ini ini disini ini namanya genta ini genta itu semuireng atau kehitaman atau agak kehitam-hitam bukan abu-abu tapi hitam dan kehitamannya itu badannya enggak merata itu yang namanya wisnu tinundung terus 10 lemburawan lemburawan itu berumbun wuluneh berumbun wuluneh jadi bulunya itu serba berumbun atau yang warnanya putih enggak sehat dipakai bubun yang warnanya enggak jelas itu yang ke putihnya enggak merata 6 terus 11 sengkolo pipit sengkolo pipit Hai lak lakan loro lorone putih kalau sengkolo pipit itu lak lakan lorone putih Oh berarti disininya putih jadi untuk sini di sayap ke dalam atau sekarang dibilangnya itu ke kelabangka pipit kalau sekarang itu kelabangka pipit kalau dulu ini disini tertulis sengkolo pipit itu canggelakan dua-duanya berwarna putih nah disini itu yang tidak baik dipelihara yang kalau disini perkutut kangkolo kalau tidak baik dipelihara baik kawan-kawan mungkin ini aja dulu untuk berbagi sedikit ini kebetulan mendapat selembaran 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 buku yang enggak tahu dari mana asalnya dan ini buku udah lama tapi ini eh cuman sebatas ini aja dulu kan kawan karena dapatnya juga baru ini mungkin bisa membantu atau me apa ya jangan sampai salah paham salah kaprah dalam menyebutkan katurangan atau sebutnya masama aja cuman beda penyebutan intinya masama Hai kadang ada yang istilahnya dua terus dipisah ikan-kawan mungkin ini eh saya cukupan ini aja dulu untuk pembahasan kali ini mungkin kalau ada kata-kata yang kurang bernanti hati saya mohon maaf kalau ada secara kritik mohon tulis dikomentar dan jangan lupa untuk reka koreksinya untuk suhu-suhu untuk master master yang lebih berpengalaman mohon dikoreksi tambahan wawasannya supaya kawan-kawan yang lain yang belum tahu bisa lebih tahu atau biar jadi tahu oke kawan-kawan saya kiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati